Longsor menerjang sejumlah wilayah di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Coba Barat. Akibatnya, 6 kendaraan dan 1 pengendara sepeda motor terjebak. Turun lagi, turun lagi. Lokasi kedua, titik kedua. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bandung Barat selama 2 hari membuat longsor tebing di Kampung Cipanas, Desa Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Menurut petugas BPBD Bandung Barat, mengatakan ada 4 titik longsoran yang menyebabkan 6 kendaraan terjebak material longsor yang menutupi jalan. Akibatnya, 6 mobil dan 1 sepeda motor terjebak di tengah-tengah material longsor. Hingga kini, kendaraan roda 2 maupun roda 4 belum dapat melintasi di jalur ini. Pengendara pun harus mencari jalur alternatif. Setelah saya asesmen, ada 4 titik longsoran yang cukup besar, di mana di 4 titik longsoran itu ada sekitar 6 mobil yang terjebak dan juga 1 motor. Nah, mungkin untuk penanganan sendiri, kebetulan pihak dari PLTA Saguling, dalam hal ini Indonesia Mewa, pagi ini langsung bergerak untuk menggunakan alat berat.